Ibu Nda Tamara Tiasmara akhirnya mengurai alasannya sempat mempercaya Yuda Arvandi sang tersangka kasus kematian Dante. Ternyata Yuda Arvandi sempat meminta izin ke Ibu Nda Tamara untuk menjadi bapak sambung Dante. Namun meski berniat menikahi Tamara Tiasmara, Yuda Arvandi nyatanya tak membantu membayar asuransi Dante. Padahal Tamara Tiasmara juga tak membayar asuransi Dante hingga merogoh uang puluhan juta demi perawatan rumah sakit. Permintaan Yuda Arvandi menjadi ayah sambung diungkap Ibu Tamara Tiasmara, Tia. Menurutnya hal itu pula lah yang membuatnya percaya menitipkan Dante. Saya itu percaya sama dia, kalau gak percaya saya gak mungkin titipin, kata Tia, nenek Dante. Bahkan dia minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba. Lahkan saya jadi percaya sama dia, Arvandi, tambah Tia. Kata Tia, Dante sudah dua kali berenang bersama Yuda Arvandi. Udah dua kali lo dia berenang, katanya. Tia tak terima ketika anaknya, Tamara Tiasmara justru dihujat atas kematian Dante. Kamu dihujat nak, mama gak terima, katanya. Salah satu kecurigaan yang muncul atas kematian Dante adalah klaim asuransi. Menurut sahabatnya, Soraya Rashid, Tamara Tiasmara memang memiliki asuransi untuk Dante sebelumnya. Aku juga nanya, emang Dante ada asuransi? Ada, kata Soraya Rashid. Namun menurut pengakuan Tamara Tiasmara, asuransi Dante sudah tidak aktif lagi. Tapi udah mati karena kartu kredit Tamaranya udah di-block, udah gak bisa dipakai, katanya. Oleh karena itu, pembayaran asuransi Dante yang harusnya dilakukan secara otomatis menjadi terhambat. Jadi auto debit untuk asuransi itu udah mati, kata Soraya Rashid. Bahkan terakhir kali Dante dirawat, jauh sebelum tewas ditenggelamkan Yuda Arfandi, Tamara Tiasmara harus mengeluarkan uang puluhan juta. Terkahir Dante dirawat dia, Tamara Tiasmara, ngeluarin puluhan juta itu bayar, bukan dari asuransinya, kata Soraya Rashid. Ia mengungkap asuransi Dante sebelumnya adalah alians. Cek aja semua asuransi Dante ada apa gak, jangan asal nuduh. Kalian cek asuransinya Dante di alians aktif apa gak, itu udah lama gak dibayar karena gak auto debit karena CC, kredit kart, Tamara udah mati, tegas Soraya Rashid. Kata kasubdit Jatan Ras di reskrimumpolda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahanu, motif Yuda Arfandi hingga kini belum terjawab. Padahal polisi sudah memeriksa 27 saksi. Ia mengatakan penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan Apsifor. Oleh karenanya kini polisi masih berpegang pada pengakuan Arfandi yang mengatakan berniat melatih pernapasan Dante dengan menenggelamkannya sebanyak 12 kali dengan durasi waktu hingga 52 detik lamanya. Tersangka mengakui hanya latihan selam dan pernapasan, katanya.